Calon Bupati Tanggerang nomor urut 2, Muhammad Maisal Rashid, menggelar kampanye di Bencongan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Rabu 23 Oktober 2024. Diketahui, Maisal akan membaju dalam kontestasi politik di Kabupaten Tanggerang bersama Intan Nurul Hikmah. Dalam kampanye-nya, ia menyoroti pendidikan di Kabupaten Tanggerang. Menurutnya, masalah signifikan saat ini adalah kapasitas sekolah negeri. Hal ini diungkapkan Mesal di hadapan puluhan masyarakat Bencongan Kelapa II, Kabupaten Tanggerang, Rabu 23 Oktober 2024. Kalau ibu-ibu itu biasa, kalau lewel, biasa. Lewel, lewel. Lewel, lewel. Oh, udah diganti. Sama banget sama bunyi saya. Kalau udah dulu lewel, kalau bukan lewel, bukan. Nah, gini. Jadi, nanti pendidikan, kan kalau SD dengan SMP, mal negeri kan sudah gratis. Nah, saya kemarin sebelum purna, saya sebelum mengundurkan diri, saya rapat dengan kadistik, dapat dengan dewan pendidikan, dengan juga para jamak. Ternyata ada masyarakat Kabupaten Tanggerang, 55 ribu, yang SD maunya SMP, semuanya SMP-nya, SMP negeri. SMP negeri hanya bisa menampung 25 ribu. Masyarakat yang SD, semuanya 55 ribu. Jadi, masih ada tiga puluh ribu. Nah, tiga puluh ribu itu kemananya? Sebentar, saya cari. Ini, saya lagi cari. Banyak di sini, ibu. Jadi, masih banyak kurang. Banyak, Pak Aji. Nah, yang sudah dikerjakan sama Pak Jaki, sudah. Sudah membangun SD, Pak Jaki, fasilitas fisiknya pembangunan SD, bus SMP, banyak. Terus juga, stadion mini, semua itu yang keras sudah dibangun oleh... Ternyata, dalam sepuluh tahun itu, masih kurang. Masih kurang. Karena apa? Karena nggak akan mungkin, akan selesai. Semua keinginan masyarakat di Kabupaten Tanggerang, 29 kejahatan, 246 desa, 28 kelurahan, 3,3 juta penduduk. Dengan kemampuan keuangan 8 triliun, APB tidak akan selesai. Makanya dibikai dalam bentuk RPJM, D, ada BCB, C. Supaya itulah yang menjadi skala prioritas lima tahapun. Makanya nanti, sama nanti juga, karena kemampuan keuangan terbatas dari pemerintah daerah, kita RPJMD kan, kita visi-visi kan. Tapi yang utama, masalah kesehatan kan, pendidikan. Pendidikan nanti yang sisa tadi, Pak Tentu orang tuanya mampu semua itu. Yang Rp30.000 itu kan, pasti kan ada yang tidak mampu. Nanti kita, insya Allah, mulai tahun 2025, yang tidak keterima di SMP negeri, dia akan masuk sekolah SMP swasta. Tapi disubsidikan oleh saya, oleh Bu Ita, melalui siapa? Duit Bapak Ibu. Jadi diatur tuh. Diatur nanti dia juga, apa namanya, masuk ke suasana juga. Bisa juga gratis juga. Jadi orang tuanya udah nggak puyeng ya. Nggak puyeng, nggak mikirin. Nggak yang jadi pertanyaan saya, kok ayah bisa tahu sih? Saya yang melaksanakan itu sebelumnya. Nah, nggak salah milis itu, Pak. Orang muda pengalaman. Iya, Pak. Nah, kalau orang baru, Pak ribet, Bu. Ngitung lagi, ngitung lagi. Nah, ini Pak, udah 41 tahun. Semua juga yang baru-baru. Misalkan punya pos 2, punya pos 2, punya pos 2, ada pos 3 kalau disebut. Jadi ribet. Jadi kalau nggak, apa namanya, nggak penting bener-bener, nggak cukup ya. Nah, itu Ibu Bapak. Dari pendidikan pun menjadi bahagian daripada konsen saya dengan Ibu Bintar. Termasuk fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah. Kita sesuaikan dengan perkembangan tambahnya juga di sekolah. Terus juga kesehatan bertambahnya dengan masyarakat sungguh kembang yang ada di Kauitang Man. Itu juga menjadi bahagian kita. Besok, Kondok Pesantren yang mendidik anak-anak kita untuk menampah bekal pengetahuan agamanya. Waktu zaman pajak Kondok Pesantren itu dibangun sanitasinya. Dibangun taruran air dan lain sebagainya. Besok, saya dengan Ibu Bintar, aslamanya kejauhan mungkin. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa nyaman. Mereka itu bisa tenang. Mereka itu bisa aman. Mereka itu bisa cepat juga menampah pengetahuannya dari Isi Abang. Itu juga menjadi bahagian tahun-jauh kita bertahun. Nah, inilah bahagian kecilnya. Nah, kalau ceritakan pasti panjang bisih-bisih, itulah bahagian kecilnya. Nah, yang penting anak-anak kita sehat. Yang penting anak-anak kita sehat. Apa yang dicantumkan di Indonesia emas tahun 1945, anak-anak muda itu. Yang penting anak-anak bisa sekolah, bisa sehat. Kalau sudah sehat, dia bisa sekolah. Kalau sudah sehat, masyarakat bisa beraktifitas. Kalau sudah sehat, masyarakat bisa beker. Nah, inilah yang menjadi konsen kami dengan Buk Itan untuk kepentingan masyarakat kabupaten. Jadi selain membangun infrastruktur, yang penting adalah kita membangun juga sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya tadi itu. Kalau buat kita mah, bahasa kata orang muda pada tua. Tapi kan kita punya generasi muda. Punya generasi. Nah, generasi muda ini supaya lebih baik daripada kita ke depan. Iya, siapa itu generasi mudanya kalau mau kita mencapai Indonesia emas tahun 2045, 100 tahun? Siapa? Yaitulah anak-anak kita. Nah, anak-anak kita dia bisa mencapai tujuan, mencapai cita-citanya, harus save. Ah, iya sayang ya. Iya mah belum ngerti. Ah, emaknya aja dikasih tahu. Iya begini aja kan. Iya sayang ya. Jadi begitu, ya. Jadi, dalam rangka kita menggapai Indonesia emas tahun 2045, anak-anak itu sudah siap. Siap dia sehat, siap dia sekolah. Memang generasi yang akan menggapai itu adalah generasi yang sekarang sudah pulih. Tapi di bawahnya anak-anak itu juga sebagai regenerasi juga untuk men-support yang ada di dunia pendidikan keburuan tinggi. Nah, untuk itu, sekali lagi. Kami tanya semuanya kepada kader-kader posyandu nih. Keder. Keder. Oh, kader. Iya, kader-kader posyandu. Kalau keder mah dari Sulokmari ya, nggak balik-balik. Itu namanya ketelimbang. Nyasar. Nyasar. Jadi nanti, Pak Aziz, kader-kader inilah yang mempunyai peranan besar, ditambah dia porsi domennya untuk bisa melayani masyarakat. Tetapi tadi, kita juga harus bikinkan kejadian mereka dari sisi isentimnya. Ya, gitu. Makanya doain. Mau nggak doain saya? Mau nggak dukung Bu Intan? Saya tanya sekarang, saya tanya, ya. Kan Kabupaten Tanggerang, tadi saya pagi di Keresek, sudah bicara dengan Pak Andrasoni. Andrasoni itu calon gubernur. Wakil gubernur ini Pak Andrasoni. Imiyati. Tadi kita baca sudah ngomong ya dengan Pak Andrasoni. Ternyata pemikiran kitchen set, Pak Andrasoni kitchen set apa? Main set siapa? Main set. Kitchen set, aduh. Kompor hitung ya? Nah, jadi dia main set dia dengan saya sama. Pak Andrasoni sama. Masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Jadi ini rumusannya sama, konsepnya sama, programnya sama. Inilah yang menurut saya dengan Bu Intan ini yang bisa kolaborasi dalam hal membangun Banten dan Kabupaten Tanggerang. Pak Andrasoni adalah Pak Andrasoni. Kebetulan beliau nomernya sama. Saya nomor dua, dia nomor dua. Pak Aji juga punya dua. Dua. Makanya rambutnya rontok. Maksudnya dua itu satu istrinya, satu anaknya perempuan. Iya. Baik, saya kira itu mungkin dari saya.